Halo game-mas, kembali lagi bersama gue Setia Lili dari PSGamesop. Di video kita kali ini nih, kita mau ngomongin BenQ Monitor lagi nih. Iya, lagi-lagi BenQ. Karena bagi gue sendiri ya, gue tuh sangat suka sama kualitasnya BenQ. Mulai dari proyektor ataupun monitor ya. Di video kita kali ini, kita akan bahas BenQ Mobius EX3415R. Jadi ini monitor ultrawide ya. Nah, kita akan tes di PC dan pun juga di konsol ya. Jadi nanti kita lihat perbandingan bagaimana sih. Apakah enak kalau monitor ultrawide main di konsol gitu kan. Konsol dimainkan di sini. Kita tes nanti pakai PS5 sama Xbox X, dan juga pakai PC ya tentunya. Tapi sebelum kita lanjut guys, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Kita intro dulu. Terima kasih telah menonton! Di video kali ini, kita tuh mau ngomongin monitor BenQ Mobius EX3415R. Ini monitor ultrawide ya dari BenQ. Yang terbaru, monitor gaming. Di fiturnya ini nih, fiturnya monitor BenQ itu sangat banyak ya yang di sini. Dengan resolusi layar 1440p, aspek ratio yang dimiliki oleh monitor ini yaitu 21 banding 9. Jadi sudah ultrawide ya. Dengan layarnya curve ya, jadi melengkung gitu. Dan juga dengan refresh rate-nya 144Hz. Bayangkan, kalau kamu main di rasa 60Hz, gini 144Hz pasti lebih bagus lagi daripada yang 60Hz. Dan juga monitor ini sudah dilengkapi dengan HDRI, yaitu teknologi yang dimiliki oleh BenQ, di mana HDR-nya tuh lebih bagus daripada HDR yang biasa. Warna yang ditonjolkan tuh lebih kontras dan lebih bagus. Dan juga monitor ini dilengkapi dengan 2 buah speaker 2.1 sebesar 5W ya, by Trevolo. Langsung dengan Trevolo. Jadi monitor ini, tanpa perlu kalian beli speaker lagi, sudah broken speaker di dalamnya. Dan suaranya pun juga lumayan bagus banget gitu kan. Apalagi 2.1. One itu berarti ada bass ya. Dan juga dia jadinya tidak perlu speaker tambahan. Monitor ini pun juga sudah dilengkapi dengan AMD FreeSync ya. Jadi, main game itu kalian pasti lancar banget. Monitor ini nih, dilengkapi dengan Light Tuner juga ya. Jadi, warna yang dihasilkan oleh monitor ini bisa sebanyak 20 pengaturan warna langsung di monitor ini. Wow, banyak sekali ya. Jadi, kalian ingin warna yang mungkin lebih kontras, atau kalian sukanya warnanya warm, light gitu, tidak terlalu kontras banget, juga kalian bisa atur di monitor ini. Dan juga, nggak lupa, BenQ selalu menyematkan fitur yang satu ini nih. Ini penting banget, yaitu iCare atau BI+. Itu tuh fitur di mana bisa membuat mata kalian saat bermain PC, itu tidak menjadi lelah ya. Tidak menjadi lelah, juga nggak cepat rusak gitu ya. Dibandingkan monitor-monitor yang lainnya gitu, yang biasa. Dan juga nih, buat kalian nih, gamers yang suka main game racing ya, yang suka main game racing, di monitor ini ada pengaturan namanya racing mode. Racing mode itu jadinya, kalau kalian bermain game racing yang simulator, seperti balapan mobil, ataupun misalkan kalian suka main game truck atau bus simulator gitu, ini cocok banget, karena pandangannya luas. Kalau kalian duduk di bangku driver, pandangannya pasti luas banget. Nggak sekedar hanya monitor kotak gitu aja, karena ini curve ultra wide ya. Dengan resolusinya 1.40p dan aspek racingnya 2.1 banding 9, pasti bagus banget di monitor ini. Ntar kita coba game-nya. Oke, ini gue sambil loading gamenya nih ya. Ini game yang gue mainkan yaitu Sivu. 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 Oh, jadi monitor ini sudah dilengkapi juga dengan remote ya. Jangan-jangan kan monitor kan dengan remote-nya. Ini sekarang gue mau langsung mainin. Ini memang sudah support ultra wide. Jadi kalian tuh pandangannya sangat luas ya. Bukan cuma di satu sisi saja. Main game di sini sih asik banget loh. Sumpah. Asik banget. Mantap. Jadi juga di sini kan ada bagian yang gelap ya. Tapi gue tetap kelihatan. Karena ada yang tadi gue build. Itu buat equalizer ya. Jadinya tetap bisa melihat sekitaran dari game ini gitu. Di cutscene-nya ini pun juga sudah ultra wide ya. Jadi kalian bisa nonton cutscene dari game kesayangan kalian. Dengan layar yang megah. White. Ini jadi membuat permainan kalian tuh lebih immersive ya. Immersive gaming yang ditawarkan oleh BenQ Mobius ini. Sekarang kita coba ganti game lain ya. Gue bakal coba main God of War. Sekarang kalian bisa lihat tuh ya waktu jaman PS4. Mungkin kalian coba sini doang. Setelah kan kalau ini jadi... Setelah kan kalau ini jadi... Hush... Environment-nya lebih kelihatan gitu. Lebih jelas daripada yang biasanya. Berarti udah ya. Saya mau coba mainin game racing. Boleh. Oke gamers, ini gue lagi coba game Eurotruck simulator. Jadi buat game yang simulator-simulator gini ya. Atau game-game racing juga. Ini kan driver seat-nya nih ya. Cockpit kita nih. Nah itu tuh jadi lebih luas tuh pandangan kita. Dibandingkan dengan monitor yang biasa ya. Pastinya ya. Apalagi kalau kita main pakai steering wheel. Wah itu rasanya sih lebih immersive lagi loh. Mantep ini. Eh eh lampu merah. Waaaaaah. Oh bisa. Tunggu nggak nggak itu. Wuh. Ini lebar banget. Mantep. Itulah game-marsali 3 game-2 game yang gue mainin ya. Sekarang kan di PC sudah nih. Kita sudah lihat performanya bagaimana. Sekarang kita mau coba langsung monitor ini pemakai konsol ya. PS5 ataupun Xbox One. Xbox One sorry. Xbox Series X maksudnya. Nah gamers. Inilah penampilannya kalau kita main menggunakan konsol ya di monitor ini. Memang kan konsol itu belum support ultrawide ya. Aspekasi dari konsol itu masih 16 banding 9. Sedangkan ini 21 banding 9. Jadi ya sedikit ke stretch gitu gambar ya. Tapi masih oke juga untuk bermain game-game seperti racing ataupun open world seperti game Horizon yang baru ini. Kita nanti cobain ya. Nah tapi buat gamers nih. Apabila yang tidak suka dengan layar stretch seperti ini. Kalian juga bisa setting loh di Renqueue nya. Masuk ke menu. Di mana kalian bisa langsung ke system. Dan juga langsung ke display. Display mode nya. Aspek. Nah jadi aspeknya ini langsung menjadi 16 banding 9. Atau biasanya yang kita main PS di monitor biasa atau TV biasa gitu. Sedangkan disini kita mau cobain yang bagaimana nih. Kita melihat yang stretch nya seperti ini. 21 banding 9 nya gimana. Kita coba game racing dulu aja kali ya. Ini gamers ya kalau kita main game racing dengan kameranya di driver city ini tuh. Ya pun emang kalian sedikit stress tapi jadinya tuh bagus gitu. Nah ini tampilan kalau kita memakai kamera dari luar ya. Seperti ini. Kalau tidak terlalu beda banget tuh. Lebih enak sih begini ya. Wuuuuh jadi lebih lebar. Kau mainnya pakai steering wheel. Mantap ini. Waih ternyata tunggu. Ayh ternyata. Ya pun ini aspek rasio nya di R21 banding 9 nya. Tapi monitor ini masih sangat oke loh untuk memain konsol. Ternyata tuh membuat layar ini jadinya lebih keliatannya lebih luas gitu. Bentar ya gue main dulu. Kalau mati pusing. Gua main horizon nya lebih jago kalau di layar seperti ini. Terima kasih emang gue jago aja. Aduh mati pusing lah. Dah daripada gua main pusing sekarang gua mau lanjut kerja dulu ya. Nah gamers. Jadi tuh layar monitor BenQ Mobius ini ya itu sangat membantu banget dalam produktivitas gua waktu ngerja. Bayangkan layar sebesar ini gua bisa bagi beberapa windows. Dimana disini gua bisa browsing social media. Disini gua bisa browsing yang lainnya. Seperti misalkan web PC game shop. Gua ingin mencari barang atau gimana. Atau mengedit produk di backend whatsapp gua. Ataupun ingin membalas pesan-pesan dari para gamer sekalian. Langsung di dalam satu layar ini. Tanpa perlu digejat-gejat supaya jadi muat gitu dalam satu layar. Tapi ini bener-bener full. Jual layar ya. Wuhh mantep. Nah jadi gua lanjut kerja dulu ya. Bentar. Nih untuk gamer khusus yang memainkan Xbox Series X di rumahnya. Kalian bisa menggunakan AMD FreeSync atau VRR. Variable Refresh Rate. Yang punya Series X sih wajib banget punya di monitor loh. Betul. Main FreeSync mengatau kapan lagi bisa sebagus ini. Wuhh mantep tuh ya. Oh kita lihat lagi di dalam pokpitnya. Seperti ini. Wah bagus banget ini. Wuhh pemandangannya kita bisa lihat tuh ya. Eh rumah gua tuh eh bukan bukan. Ini di Itali. Belah-belah bukan. Ini bukan di Indonesia ini di Itali. Lihat dari awannya, kotanya, semua detailnya tuh terlihat semua di monitor ini loh. Wuhh gila. Bagus banget. Nah guys karena monitor ini sudah mendukung 1.440p juga ya. Dan Xbox juga bisa 1.440p. Nah jadi kalian bisa mengaktifkan mode 120fps ya. Tuh ya. Mau bermain dalam mode 120fps menggunakan mode racing. Jadinya buat kalian bermain racing itu langsung ke-detect sama monitor ini. Oh ya satu lagi fitur yang enak juga dari monitor ini yaitu adalah kalian bisa atur seberapa tinggi monitor ini. Mau kalian bisa juga seperti ini. Nah. Nah di sini tuh sudah ada semuanya didapat dari stand-nya ini ya. Jadi stand ini semuanya kalian sudah dapat. Oke remers. Jadi itu aja ya. Review dari kita mengenai monitor BenQ EX3415R ini. Dimana dia curved dan juga ultra wide layarnya ya. Jadi banyak juga fitur-fitur ya. Seperti yang tadi gue tersebutkan di awal video ya. Nah BenQ Mobius Gaming Monitor ini sendiri dibanderol dengan harga Rp 19.900.000 ya. Jadi kalian bisa dapatkan monitor ini di website PSI Gameshop. ataupun di Tokopedia PSI Gameshop dan juga Tokopedia BenQ sendiri. Karena nantinya BenQ juga ada promo ya untuk Mobius ini di Tokopedia BenQ. Jadi langsung aja gas langsung ke marketplace kesayangan kalian ke tempat manapun juga boleh. Yang penting belinya monitor BenQ ini. Gitu. Oke kalau begitu gamers sampai disini saja review kita kali ini. Video kita kali ini ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video review atau unboxing berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video-video Terima kasih.